Selamat malam, malam ini Arnis masak spageti untuk denar dan popcorn dan ini Arnis prepare buat pancake untuk lipas besok pagi suami Arnis ini karena kan susu cair aku udah habis jadi aku pake air tapi ini aku tambahin susu bubuk, besok subuh tuh gak usah rushing, gak bikin pancake aja, tambahin deh madu atau coklat gitu oke sekarang aku lagi main game, kayak Zuma gitu aku kesel banget, tadi kalah di level ini, jadi suami aku take over, so apakah dia bisa, sook-sook habisin gak harus cembak quality time in me time kita mau main game, suami aku juga lagi main game Ragnarok oh my god oh my god oh my god TV dia mau banyak ngomong sama aku kalah tengok habit kita kadang-kadang kalau udah masa baca ke KFT yang lawa-lawa kisah kedua ya min, tolong aku, min, aku rasa laki dah sewel, min, dari kemarin dia cekap nagigit hidung aku suami aku lagi nanyain ini kartu-kartu travel, oh ini tempat makan juga tapi kamu belum pernah kesini ini ayam penyeet Surabaya kamu belum pernah kesini juga aku pernah bisnis sama butik kerudung ini ini bukan travel ya and then ini apaan ini? oh Honda pas aku beli motor Assalamualaikum, selamat siang kita lagi ada di Titi di Aida Mansara mau makan di Super Sambal Resto-nya Indonesia special sambal oh iya iya special sambal kita kali kedua datang kesini karena emang servisnya bagus makanannya juga enak dan harganya ya mengikut rasa ya suami aku ganteng ya cek baru cukuran cantik cara penempatan buahnya disini tuh gak di bagi straw sedap ya ini banget aku gak setting balik kameraku tadi kita sempet waiting list tapi gak terlalu lama gitu karena kita selalu datang kesini time lunch nah i think si special sambal ini udah famous jadi orang rancut banget datang kesini ini tuh ada surau si restonya tuh gede banget enak banget nyaman banget si whiter-whiternya juga dari Indonesia servis yang trendy banget kalian harus coba kesini tapi itulah orang kesini cari parking tuh agak susah tapi memang kuasa oke makanan kita udah sampe ada kol goreng sambal belacang segar ada itik rica-rica tahu bakar empal grill dan juga ceh brokoli selamat makan ceh dia dapat ice cream strawberry corn mcdonald tuh sedap tak? pasti gak sedap iya gak nempel rewan oh my goodness dikit aja selamat malam minggu malam ini adis mau dating sama suami seperti biasa setiap weekend selalu keluar ya quality time and bonding time gitu kalian malam minggu kemana? dating juga kalau misalnya kalian single or dating tonton aja youtube arnis oke now preparing udah siap mengetikan ekon mengetikan lampu sorry tadi aku gak nge-vlog soalnya rame banget disini crowded gila and busy ambil makanan ambil minuman ini kita ini baru selesai makan buah ada minuman gak tahu minuman apa sih warna blue sama merah and then ice cream taro siang alhamdulillah kita ambilnya tuh dikit-dikit jadi alhamdulillah gak mau bajir semuanya habis subhanallah rame banget jadi karena weekend kali ya rasanya sama ya sama kayak steampos buat yang lain aku gak tau penampar rame banget sampai ini sekarang ini jam 11 aku oke kenyang ya Allah tadi lapar rasa nape insan sekarang kenyang rasa nape mampus so kita mau balik dulu selamat sore selamat sore sorenya abis baru bangun tidur and then lacer banget sak ayam serundeng aja finally makan sore ya bukan makan siang masak telur cuma dihancurin gitu aja gak pake apa-apa sambar rebus aku sekarang makannya di dapur karena lagi pengen duduk di bawah lantai gak tau kenapa aku suka banget makan di dapur kalau lagi sendirian waktu belum mandi tadi pagi tuh ngerjain kerjaan rumah terus siangnya aku tidur ini kan nasi ini serundengnya diginiin wuuu assalamualaikum ya lagi makan siang eh makan siang kenapa mati hah baru makan baru makan tadi gak jadi baru pulang dari masjid oke insyaallah belum nanti ijilah oke assalamualaikum abis aku tuh setiap suhur atau setiap dia istirahat gitu deh suatu telpon aku nanyin aku lagi apa udah makan belum kayak gitu-gitulah aku udah mau lanjut makan bismillahirrahmanirrahim kayak gini aja sih karena gak ada meja jadi juga untuk bekal suami aku bikin ayam serundeng gimana aku gak bikin vlog karena kalau subuh tuh kadang rushing udah ada satu minggu ini aku gak pernah breakfast gak pernah minum susu hamil karena bawaannya tuh ngantuk gitu dan gak lepar lepar-lepar paling jam 2 atau jam 3 sore kadang malam aku gak makan lagi wajah aku bulat banget aku mah bodo amat lah udah punya suami belum mandi udah bikin vlog cuman pake kerudung aja aku dari dulu cuek sih waktu dulu juga mau ada cowok mau gak cuek gitu hidupnya bodo amat mandi tuh jadi sekali jorok banget aku emang jorok sih dari dulu cuman kan kalau di malaysia ini kan panas jadi mandi tuh kadang 3 kali atau 4 kali sering lah gitu cuman gak tau udah ada seminggu ini aku mandi jadi sekali doang eh tapi kalau suami aku tau aku belum mandi dia memang pasti bebel soalnya dia tuh orangnya bersih banget setiap malam tuh suami aku pasti meriksa rambut aku karena rambut aku tuh rontok sama kelelumur gitu jadi aku beli hair tonic sama sampo yang khusus setiap malam suami aku akan meriksa rambut aku nyemprot-nyemprotin hair tonic ke kepala aku kalau kelelumur itu banyak suami aku tuh bebelnya namun sebih lah hari ini kamu keramas berapa kali dua kali aku bilang padahal aku bohong satu kali aja dan itu tuh ketauan kalau aku emang bener keramasit dua kali pasti rambut aku tuh bersih malam ya gak bisa bohong deh aku makan dulu deh pencet ke sambung hello hello tadi habis makan aku terus mandi aku ngaji sore ini kalau malam itu kadang aku dipakai untuk main games gitu udah sholat isya terus aja main games ngomong-ngomong masalah ngaji ini Quran favorit aku kecil gampang kalau mau dibawa kemana-mana misalnya kalau aku lagi mau pergi perjalanan jauh di mobil aku bisa baca ini terus ini aku dapet dulu waktu aku sekolah SMK atau high school dulu aku selalu ikut lomba ngaji-ngaji kayak gitu hadiahnya ini Alhamdulillah selalu dapet kata suami aku itu kecil banget emang sih ini kecil ini kecil banget cuman enak aja kalau ngaji juga gak usah disimpan di bawah terus kita nunduk ada satu Quran dari dulu aku kecil banget ini emang buku Yasin yang suami aku beli waktu kita lagi makan ada satu orang entah orang Pakistan atau apa gitu yang nawarin buku doa-doa kayak gini yaudahlah sedekah juga kan jadi beli ini Quran legend banget dari aku mulai belajar ngaji sampai aku gede sekarang ini aku masih aku pake terus ini tuh udah sobek belakangnya kan nih wah tuh udah kayak gini halamannya bagian depannya tuh udah pada ilang suami aku kan bilang ganti aja atau beli yang baru ini Quran suami aku dia baru beli sih beli dimana ya beli Maidin gitu kalau gak salah ini sih bagus banget sih ya aku aja suka eh tengok dari color aja udah kayak rainbow cake tapi kadang-kadang aku pinjem juga kalau misalnya aku pengajian ke masjid karena ngaji di masjid itu kalau sama ibu-ibu itu dimulainya kan dari awal lagi dari surah pertama meskipun aku misalnya udah punya surah bacaan aku sendiri kalau ini sih enggak ya soalnya di pengajian itu kan ada ustazah dan ustazah itu susahan cuman kalau pake kuran yang di masjid itu itu kadang kurannya kan banyak banyak orang yang pake juga so better bawa aja dari rumah ada satu baju yang aku harus jahit tapi kenapa sih aku males banget untuk nyentuh mesin jahit itu belum dikasih mood dan hidayah untuk menjahit mau nunjukin hair tonic yang aku pake ini namanya seborin aku beli di watson ini harganya 52 ringgit gitu ya aku sih baca satu artikel tanya tuh ini bagus banget cobain dan emang efeknya tuh kerasa gitu baru berapa kali pake juga itu yang tadi gede aku pindahin ke ini botol bekas apa ya lupa lagi deh aku ambil nungguin asar deh ya aku tuh orang yang gak pernah belanja yang wow-wow gitu maksudnya beli baju juga yang murah-murah beli barang keperluan aku sendiri sesuai kebutuhan aja kayak yang ini lagi viral ini wow bagus banget pas liat di mall aku langsung beli aku gak gitu orangnya gak tau sih dari dulu dari kecil aja hemat itu aku banget kalau butuh banget karena mungkin aku udah rusak atau udah gak oke baru aku beli uang aku aku lebih baik simpan aku lemarinya beli yang cube-cube gitu karena pak kalau beli yang kayu-kayu gitu kita gotong-gotongnya susah kan kalau pindah-pindah lemari kayu juga ada sih cuman di atas dan kalian lihat itu ada Gordon lah itu Gordon aku jahit sendiri warna-warni ada purple sama pink karena bahannya itu gak cukup aku mengelupa sama kering-kering gini ada yang selalu menghina suami aku katanya suami kamu jelek hmmm gimana ya udah takdirnya aku menikah sama suami aku cinta itu hadir setelah menikah hehehe banyak banget kepribadian dia yang membuat aku makin berpikir lebih dewasa aku bahagia dengan kehenseman itu cuman bisa ria dan pame foto selfie dengan orang yang handsome itu gitu cara dia memperlakukan aku tuh gak seistimewa suami aku aku pribadi berpikir waktu dulu kecil lah ya waktu masih belum berpikir matang aku tuh ada tipe-tipe lah cuman makin kesini makin dewasa dan berpikir matang bahwa visi cuman nomor sekian ya kalau misalnya orang itu handsome dengan punya kepribadian yang baik ya alhamdulillah itu bonus cuman kan ya yang aku rasain sebagaimana pengalaman aku kehenseman itu tuh gak menjamin kita bahagia udah cukup lah ya aku dulu-dulu tuh dengan orang-orang yang handsome katanya aku dicurangin lah dihianatin lah ditinggalin lah gak berjuang sama-sama yang paling penting tuh gimana laki-laki itu cara menghormati dan menghargai kita so aku lihat dari suami aku ini alhamdulillah kepribadian dia oke ibadah dia juga oke gak perlu yang disuruh-suruh sholat dia tuh dengan sendirinya ya sholat eti tuh juga bagus baik aku sendiri atau ke orang lain yang aku lihat gitu ya alhamdulillah punya kepribadian karakter dan eti tuh yang not bad dia juga bolehlah membimbing aku karena pada dasarnya aku ini broken home aku tuh butuh orang yang bisa mengais aku membimbing aku aku temukan tuh ada di diri suami aku dia orangnya bisa menempatkan pada saat dia jadi anak kecil dengan aku jadi temen jadi suami jadi seorang bapak yang kalau aku salah dia menesehati kalau aku gak tau something dia ngasih tau bukan hanya sekedar ganteng tampan handsome buat apa gitu kalau dia handsome tapi nyakitin kita dan aku sangat-sangat bersyukur whatever lah orang apalagi sekarang banyak komen di youtube yang suaminya jelek suaminya bangla ya blablabla i don't care suami aku original malaysian aku ngepeduli suami aku dibilang jelek yang penting aku mempunyai suami yang bertanggung jawab selalu balik rumah hari-hari bukan kaki sondol menyondol bukan kaki pukul bukan kaki perempuan tapi dia bawang ranger ya karena dia kadang-kadang membawang sama aku yang seperti-seperti itulah cukup untuk aku aku belajar dari sekeliling aku adalah temen aku sekarang ini udah janda dua kali lah ada suami pun kayak gak ada suami meskipun hidup aku gak semewah gak sewah temen-temen aku yang lainnya tapi aku mempunyai suami yang bertanggung jawab yang mau berusaha itu yang paling penting jangan hina suami aku kalau aku secantik jandanik aku gak mungkin lah kawin sama suami aku atau maybe aku pun boleh request dengan Allah aku mau jodohnya dengan Ronaldo dengan orang latin aku menikah aku dikasih jodoh seperti suami aku itu aku sangat-sangat bersyukur menjak dua menjak hari ini aku diajarin sama suami aku aku punya masalah dekat rambut aku sebenarnya lepas dikramas harus pake hair dyeer gak boleh dibiarkan si rambut itu basah karena aku kan gak pernah pake hair dyeer hair dyeer kayak gitu aku gak suka hair dyeer karena berisik dan panas suami aku balik aku udah mandi udah wangi pasti dia happy maksudnya dia gak akan bebel kamu kok belum mandi kok bau blablabla sekarang aku lagi edit video buat youtube sore-sore gini panas aku sambil makan rujak buah mangga muda ini aku si bumbunya tuh bikin sendiri aku bikin agak banyak kemarin segini terus dimakan sama suami aku jadi tinggal segini lagi lumayan lah daripada beli kan itu cuman garam alsem chili cengek atau cabai rawit gula udah gitu doang makan ini sekali itu ketagihan tapi aku kontrol sih tapi sakit turut aku tuh ya pengen jogging di sekitaran rumah cuman gak bisa disini tuh banyak anjing liar karena aku pernah dikejar anjing dan anjingnya tuh bukan satu empat anjing atau tiga gitu yang sedikit dua kalau aku jogging dia selalu kejar aku gak tau kenapa padahal kalau aku liat uncle or anti-anti gitu yang jogging sore-sore mereka tuh gak dikejar anjing di sebelah aku kipas jadi tudung aku menyong-menyong yang lain yang lain Terima kasih.